Hi everybody, good afternoon everybody Hi everybody, good afternoon everybody Diketahui Perdana Menteri Inggris Boris Johnson resmi mengundurkan diri dari pemerintahan pada Kamis 7 Juli 2022 Ia mengumumkan pengunduran dirinya di depan kantor dengan rambut yang berantakan Pengunduran diri tersebut dilakukan karena sejumlah alasan Selama berbulan-bulan terjadi pergolakan politik di Inggris dan puncaknya terjadi pada selasa 5 Juli 2022 Saat itu sekretaris kesehatan dan kanslernya mengundurkan diri hampir bersamaan Hal itu dilakukan karena Johnson dianggap tak menangani dengan baik kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang anggota parlemen senior Sikap Johnson dianggap membela pelaku hingga memicu pengunduran diri dan munculnya surat tidak percaya dari Menteri Junior dan anggota parlemen Malam itu sekelompok menteri senior pergi ke Downing Street untuk mencoba membujuk Perdana Menteri agar mengundurkan diri Saat itu Johnson didesak mundur namun ia enggan melakukannya karena mandat kolosal dari pemilihan 2019 Kemudian esok harinya lebih dari 50 anggota pemerintah telah mundur termasuk Menteri Pendidikan Michael Donnellan yang baru diangkat dua hari sebelumnya Pengumuman pengunduran diri dilakukan Johnson di depan pintu kantornya di Downing Street nomor 10 Johnson mengatakan pemilihan pemimpin baru harus segera dilakukan dan waktunya akan diumumkan pada minggu depan Ia menambahkan pihaknya sudah menunjuk sebuah kabinet untuk bertugas menggantikan dirinya untuk sementara Hi everybody Good afternoon everybody Good afternoon Thank you, thank you It is clearly now the will of the parliamentary conservative party that there should be a Of that party and therefore a new prime minister And I've agreed with Sir Graham Brady the chairman of our backbench MPs That the process of choosing that new leader should begin now And the timetail will be announced next week. And I have today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voted Conservative for the first time. Thank you for that incredible mandate. Today, it's 1987, the biggest share of the vote since 1979. And the reason I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person was not just because I wanted to do so, but because I felt it was my job, my duty, my obligation to you to continue to do what we promised in 2019. And of course, I'm immensely proud of the achievements of this government from getting Brexit done to settling our relations with the...